Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita bisa berjumpa disini untuk membahas sedikit tentang ilmu terkait dengan bulan dulhijjah atau biasa kita juga sering menyebutnya dengan bulan haji yang merupakan salah satu ibadah yang menjadi rukun islam kita tahu bahwa bulan dulhijjah termasuk bulan yang mulia bulan haram, bulan yang dimuliakan dan disitu ada 10 hari spesial yang Allah bersumpah dengan menggunakan 10 hari tersebut Allah berfirman wal fajri walayalin asyar demi fajar dan demi 10 malam walaupun disitu masih banyak perdebatan antara ulama khilafiah pendapat antara para ulama ada mengatakan fajar disitu ya fajarnya setiap hari ada yang bilang fajarnya adalah fajar tanggal 1 muharam ada yang bilang tanggal fajarnya tanggal 1 dulhijjah ada yang bilang fajarnya idul adha ada yang bilang fajarnya hari arofah kemudian walayalin asyar 10 malam 10 malam itu juga banyak pendapat ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan ramadhan ada yang mengatakan 10 hari awal di bulan muharam ada yang mengatakan 10 hari awal di bulan dulhijjah dan ini pendapat yang kebanyakan ulama itu mayoritas pendapat adalah mengatakan walayalin asyar disini adalah 10 hari pertama di bulan dulhijjah ada pun yang dianjurkan untuk kita perbanyak amal ibadah pada 10 hari itu karena apa? karena Allah itu dalam sebuah riwayat Allah itu tidak ada amal ibadah yang lebih dibanggakan oleh Allah disukai oleh Allah dibanding 10 hari awal di bulan dulhijjah ini ada riwayat yang bunya kayak gitu sedangkan dari kanjing nabi mengajarkan yang sunah atau kita dianjurkan untuk perbanyak adalah pembacaan tahmid tasbeh tahlil dan takbir itu redaksinya banyak ada diantaranya yang masyur adalah disini nanti bisa dilihat di deskripsi yaitu la ilaha ila Allah andada la yali wa tuhur la ilaha ila Allah andada al ayami wa shuhur la ilaha ila Allah andada amwajil buhur la ilaha ila Allah andada ad'aafil ujur la ilaha ila Allah andada al qadri wal matar la ilaha ila Allah andada aurakil andada aurakil shajar la ilaha ila Allah andada sya'ri wal babar la ilaha ila Allah andada ramli wal hajar la ilaha ila Allah andada zahri wal thamar La Ilah Ilah Allah Adada Angfaasil Bashar La Ilah Ilah Allah Adada Lamhi Al-Uyun La Ilah Ilah Allah Adada Maakana Wa Maia Kun La Ilah Ilah Allah Ta'ala Amma Yishrikun La Ilah Ilah Allah Khairun Mimma Yajma'un La Ilah Ilah Allah Fil Layli Ida As As La Ilah Ilah Allah Fil Subah Ida Tanafas La Ilah Ilah Allah Adada Riyahi Fil Barari Was Sukhur La Ilah Ilah Allah Min Yawmina Hadha Ila Yawm Yumfakhutis Sur itu bisa kita berbanyak baca itu minimal 10 kali dalam satu hari satu malam dan khusus di bulan Arafah itu ada doa yang kanjeng Nabi warid dari kanjeng Nabi adalah untuk bulan untuk hari Arafah kita disuruh perbanyak doa itu itu adalah bacaan-bacaan yang kita bisa perbanyak dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, semampu kita, semungkinkan kita karena itu adalah ibadah yang tidak terikat waktu terikat keadaan dan terikat tata cara yang khusus jadi gampang untuk kita kerjakan